Sederalun sebatang pohon besar tumbang ke badan jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di desa Belang Panjang, kejamatan Muara 1 Luk Semaui, pada Sabtu 10 Desember 2022 malam, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Eksesnya arus lalu lintas macet selama 2 jam. Berdasarkan informasi yang dihimpun serampinius.com, sebelum pohon tumbang Luk Semaui dan sekitarnya sedang dilanda hujan lebat disertai angin kencang. Namun, pada kejadian tersebut tidak ada korban jiwa atau kerugian material. Personil Polsek Muara 1, Koramil Muara 1, Satlantas Polres Luk Semaui dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Luk Semaui serta BPBD Luk Semaui tiba di lokasi untuk membersihkan dan mengurai kemacetan. Kapolsek Muara 1 Ibtushah Rizal menyebutkan, saat pihaknya mendapat laporan adanya pohon tumbang, langsung mengerahkan personil dan membawa alat pemotong yang menjadi inventaris Polsek Muara 1. Sampai di lokasi, langsung membantu proses pemotongan dan pemindahan pohon yang tumbang di badan jalan. Di samping itu, juga mengatur lalu lintas, sehingga sekitar 2 jam kemudian proses pemindahan seluruh batang pohon di badan jalan tuntas. Lalu lintas pun dapat normal kembali. Terima kasih telah menonton!